Kamis 4 Mei 2023, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPD Bali menyapa dan mengunjungi Radio Sweep Karangasem. Dalam kunjungan berupa Monev atau Monitoring dan Evaluasi ini, KPD Bali menekankan lembaga penyiaran, utamanya radio, tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dalam menjalankan tupoksinya menyapa pendengar. Dengan demikian, radio harus terus menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, dan perkat sosial, serta pemersatu bangsa. Caranya adalah dengan menyiarkan informasi yang sifatnya edukatif dan inspiratif, agar tercipta siaran sehat, guna menciptakan masyarakat cerdas, dan bermartabat dalam mengelola informasi siaran. Hal terpenting adalah lembaga penyiaran tidak malah menjadi pemantik munculnya informasi oak atau bohong. Ketua KPD Bali Agus Astapo didampingi Komisioner Wayan Suyadnya dan Wayan Yudartini juga, mengingatkan lembaga penyiaran untuk selalu bersinergi dalam menyukseskan program pemerintah Provinsi Bali menuju Bali era baru dengan memperkuat siaran-siaran soal karevan lokal Bali. Penanggung jawab radio SWIP Karangasem Rai Wiredmini menyatakan terima kasih atas arahan dan bimbingan KPD Bali terkait dengan peran lembaga penyiaran di tengah era media digital sekarang ini. Radio saat ini mengalami banyak tantangan dengan perkembangan media digital sehingga wajib melakukan inovasi dengan tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Hari ini KPD berkunjung ke radio SWIP Besakeh dan kita baru pertama kali datang sini kita ingin melihat dan memastikan bahwa kondisi radio tentu tetap berjalan sesuai dengan undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan juga tetap melaksanakan topoksi sesuai dengan PT SPS Perdoman Perlaku Penyiaran dan Standar Program Siaran di mana kita berharap lembaga penyiaran seperti radio ini tetap masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan menyiarkan informasi-informasi yang sehat agar tercipta penyiaran yang bermartabat sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat akan bisa dikelola dengan baik jadi peran itu kita harus ingatkan bahwa bagaimana media penyiaran menjadi media pendidikan, media informasi, hiburan, perkat dan kontrol sosial serta pemersyarakat kebangsa itulah yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran terus berkarya, semangat dan sukses buat radio Besakeh Hal ini yang dari Radio Besakeh mengharapkan kepada KPD Provinsi Bali khususnya teruslah monitoring ke radio-radio untuk memberikan suatu pengarahan yang di sini juga radio juga perlu ya dorongan support dari pengawas-pengawas untuk lebih ke depannya bagaimana kita di program siaran bisa mempaharui mana yang layak kita tayangkan dan mana yang tidak itu juga sebagai acuan kita di sini supaya kelanjutan radio kita bisa terus eksis di samping itu juga kita mempertahankan dengan program-program radio yang mantap bisa menarik pendengar dan otomatis juga untuk pengiklan kita pasti akan memandang juga bahwa radio kita itu layak mendapat iklan dan harapan saya ke depannya untuk KPD Provinsi Bali Bila perlu ya 3 bulan sekalilah kunjungi kita ke radio apa yang perlu kita lakukan pembenahan-pembenahan apa misalnya dalam program siaran ataupun yang lain-lainnya biar kita tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan begitu terima kasih KPI, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia KPI, KPI, Penyehatan Pendengar Peninsa KPI, Penyehatan Indonesia KPI, Penyehatan Indonesia KPI, Penyehatan Indonesia